Pemirsa menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 kepolisian Resort Sumedang bersama Dandim 0610 Kabupaten Sumedang memusnahkan minuman keras dan obat kadaluarsa. Sebanyak 1.455 botol minuman keras berbagai merek serta obat-obatan kadaluarsa dimusnahkan kepolisian Resort Sumedang dan Dandim 0610. Miras dan obat kadaluarsa yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil operasi kepolisian Resort Sumedang selama bulan November. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo menyatakan pemusnahan miras dan obat-obatan kadaluarsa tersebut merupakan bagian dari pengamanan Natal dan Tahun Baru serta mewujudkan Kabupaten Sumedang bersih miras. Kita himba kepada masyarakat untuk tidak lagi mengkonsumsi miras. Alhamdulillah selama 5 bulan terakhir ini tidak ada korban miras di Kabupaten Sumedang supaya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan penjagaan terutama masyarakat saling mengingatkan terutama anak-anak muda. Nah ini menjelang tahun baru, ini juga kita masih melakukan kegiatan sweeping atau apa namanya, resia miras. Sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sumedang bahwa di Sumedang masyarakat tidak diizinkan untuk menjual minuman keras atau miras. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV